Duga kembali dirasakan perawat di Jawa Timur. Tiga perawat perempuan gugur setelah berjuang melawan COVID-19. Ketiga perawat terpapar COVID-19 di tengah lonjakan kasus COVID-19. Tiga perawat dari sejumlah rumah sakit di Jawa Timur gugur Sabtu lalu setelah berjuang melawan COVID-19. Di antaranya Ani Sri Utami, seorang perawat yang bertugas di rumah sakit Adi Husada, Kapasari, Surabaya. Sebelum meninggal, perawat berusia 53 tahun ini sempat menjalani perawatan selama 27 hari di rumah sakit tempatnya bertugas. Kemudian Tri Wahyuni Astuti, perawat berusia 51 tahun yang bertugas di rumah sakit Islam Siti Hajar Sidoarjo. Ia pun sempat dirawat 12 hari di ruang isolasi khusus. Perawat lainnya yang gugur yaitu Rini Junikawati berusia 36 tahun yang bertugas di rumah sakit Citra Medika Sidoarjo. Ia meninggal setelah 5 hari dirawat di rumah sakit tempatnya bertugas. Ketiga perawat gugur di tengah lonjakan kasus COVID-19. Perawat ini adalah profesi yang benar-benar di garda paling depan, berinteraksi langsung dengan pasien, memberikan pelayanan secara langsung, dan dalam waktu yang sangat lama. Sehingga kita melakukan tindakan-tindakan asal website itu dilakukan oleh seorang perawat. Nah, meskipun kita sudah menggunakan APD sarang, kap risiko itu masih dimungkinkan. Menurut hasil penelitian yang dipublis di WHO, 10-20 persen risiko itu masih tetap ada. Hingga saat ini, total jumlah perawat yang meninggal akibat terpapar COVID-19 di Jawa Timur mencapai 194 orang, menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi dengan tingkat kematian perawat tertinggi, sementara lebih dari 4.700 orang perawat terpapar COVID-19. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, E-News, melaporkan.